Saudara, pada kesempatan ini saya pertama-tama mau menceritakan pengalaman sederhana saya pada saat saya masih kecil. Saat itu saya masih sekolah di taman kanak-kanak atau playgroup mungkin pada zaman sekarang. Dan sebagaimana kita ketahui, taman kanak-kanak itu adalah saat kita diberi keberbasan untuk bermain apa saja. Sungguh amat menyenangkan. Saat itu saya bermain dengan teman-teman saya dan tanpa saya sadari sebenarnya saya mendekati teman-teman lainnya yang sedang bermain ayunan. Maka terjadilah kecelakaan kecil. Kepala saya terbentur ayunan yang sedang dimainkan teman saya. Ya tentu saja saya sedikit pusing, ada darah di kepala saya dan seperti anak kecil yang lainnya saya menangis dan menjadi amat takut. Tetapi apa yang terjadi kemudian sungguh menjadi peristiwa luar biasa yang tidak bisa saya lupakan sampai saat ini. Guru yang menjadi wali kelas saya datang, memeluk saya, mengusap-usap kepala saya, dan kemudian mengantar saya pulang ke rumah. Ya, para saudara, meskipun saya masih taman kanak-kanak, pada waktu itu saya sudah diwajibkan pulang sendiri oleh orang tua saya. Maka betapa hati saya menjadi tenang dan gembira, karena saya merasakan dalam ketakutan dan kesakitan, ada orang yang memberi perlindungan. Saya menjadi lega dan merasa aman. Nah, saudara-saudaraku, hidup yang kita alami mungkin juga seperti pengalaman kecil saya. Kita berinteraksi dengan saudara, dengan teman-teman kita, kita bekerja bersama mereka. Dan tak jarang pula dalam interaksi itu, kita mengalami kesulitan, kita mengalami tekanan, dan mungkin kelelahan yang luar biasa. Tekanan yang mungkin terjadi adalah karena apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan harapan orang lain. Karena kegelisahan muncul, kita menjadi sangat takut, sangat khawatir, menjadi memiliki beban yang berat. Karena mungkin saja perbuatan kita yang adalah ungkapan iman kita, mendapat tekanan dari orang lain. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang menyebabkan kita terluka dan lelah, serta berbeban berat. Nah, di saat itulah, di saat seperti itu, kita merindukan pelukan peneguhan, pelukan yang membebaskan. Injil hari ini sungguh suatu yang mempesonakan dan melenggekan. Yesus berkata, Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah tawaran Yesus. Yesus menyadari perjuangan di dunia bukanlah hal yang mudah. Perjuangan yang bisa membuat manusia merasa letih luar biasa. Untuk itu, ia menawarkan dirinya, menawarkan penghiburannya, agar kita bisa melanjutkan perjalanan-perjalanan kita. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, agar kita memperoleh kelegaan. Undangan yang sungguh menawarkan pembebasan. Akan tetapi, saudara-saudaraku, terkadang yang menjadi persoalan adalah kita sendiri. Kita begitu sulit untuk datang menghampiri Yesus. Terkadang kita terlalu percaya bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan kita sendiri. Semoga saja, ketika kita mendengar kata-kata Yesus ini, Datanglah kepada aku kalian semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Menjadi sesuatu yang amat baru dan membuat kita berani melangkah untuk datang untuk menyambut tangan Yesus yang akan memeluk kita, melegakan kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.